Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat damai sejahtera jumpa kembali buat kita semua yang tentu pasti 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 hajat kita akan terkabul dan salam bahagia buat seluruh warga yang menonton channel bago vlog yang mereaksen tentang pencerahan dan testimoni dari channel RDA Yobisad Haji Duzanto mari kita sama-sama ikuti kembali dari Bapak Haji Duzanto untuk kali ini tapi sebelumnya mari kita sama-sama bersyukur Alhamdulillah 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 atasnya di doa Allah SWT serta keromah doa amin ala laya tim RDA Yobisad Bapak Haji Duzanto pasti pasti hajat kita akan terkabul hutang lunas tanpa bayar tanpanya jilat juga tanpa jual aset tentunya dan kita akan memiliki aset yang kita inginkan yuk kita sama-sama kembali ikuti mari kita sama-sama belajar gali-megali dan selalu mengingat-mengingat-mengingat-mengingat agar apa yuk Ojo nali bersyukur yang jelas yuk kita sama-sama ikuti watching to my video let's go buka usaha saya bilang nggak usah dia buka rumah makan senang jangan lu buka rumah sedekain itu panci penggorengan dandang piring sendok gerobak-gerobak kalau sedekain itu ada berubah hutangnya tanpa dia bayar tanpa jual-jual kalau saya di Kalimantikan itu benar caranya saya sedekain itu baik ya lu sedekain cari tempat anak yatim itu disedekain semuanya kalau mau dipaketin ke sini berapa besar paketnya jadi kita disini khusus yang nanti ikan cari pantai asuhan di sana sekarang memang lagi megah pantai asuhan itu sudah lima tahun ya cari pantai asuhan yang anak yatim aja oke bukan duafa kalau yang duafa nggak bisa nggak boleh anak yatimnya sekitar dia 35 orang dia anak yatimnya 10 harus yatim semua harus yatim kita ngapain duafa kita ngapain orang miskin khusus yatim aja yatim aja yatim kalau bisa yatim eklusif karena hajat kita eklusif ampe eklusif yatim kurung anak yatim yang ditinggal papanya meninggal dia masih dalam perut ibunya yatim umroh anak yatim yang masih kecil-kecil sudah berangkat umroh yatim tahajud anak yatim yang hobinya tahajud ya itu yang saya mau gitu kalau yatim yang biasa ya nggak apa-apa tapi nggak tak jujur ada yang yatim yang ada tahajud nyari-nyari nyari-nyari kan pengen hutang lunas tanpa jual aset tanpa nyicil nyari nggak boleh ngerah kadang-kadang orang orang nih gue dicari nggak ada nyari-nyari sampai ke lobang alat lamir lu cari nggak bisa dia lagi itu jina Allah karena kalau lu nggak dikejar-kejar penagih utang nggak bakal lari ke Bogor temu gua emang gua bilang begitu Allah kejar abdm oleh biar dibalikan gue emang kita gua udah kerjasama sama Allah tahu udah kerjasama sama Allah yang parah itu kalau dipermalukan orang di Facebook nah ini dia lagi karena lu udah mempermalukan Allah kenapa lu minjem ama rentenir kenapa lu minjem ama pribadi kenapa lu gak minjem ama Allah Allah malu lu permalui lu hari ini yang orang masih minjem sama ojol orang paling goblok se-dunia hari ini oleh masih minjem sama bak orang paling goblok se-dunia minjem ama Allah Allah pinjem ini mau membawa korok dia salah nyedam makan jeruk balik dimakan gua berenuk kalau baru belum gua beracun pokoknya gua besar lu nikmatin jalanin syukurin 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 itu yang gua mau kalau lu enggak mikir komen ngeluh kagak boleh nikmatin jalanin syukurin gitu loh coba hari ini tidak ada kata sedih karena nggak ada ayatnya siapa yang sedih akan aku tambahkan lagi nikmatin nggak ada hari ini nggak ada kata murung karena nggak ada ayatnya siapa yang murung akan aku tambahkan lagi nikmatin makanya kalau saya tanya Allah kenapa dia jadi kolektor nggak selesai karena disedih karena dimurung karena digunda karena ada di gelisah karena disedih nggak boleh emang ada ayatnya emang ada nggak ada kata Allah ayatnya apa Allah siapa yang mensyukurin nikmatku akan aku tambahkan lagi sepain apapun itu nikmat karena kata Allah nikmat itu enggak semuanya manis pahit juga nikmat buktinya apa tutup lawak berkawali sampai sehat coba lebih temani setiap hari yang ada lu diabetes bisa kalau sepanjang hari dari bangun tidur sampai tidur yang diucap hanya syukur itu yang bikin lu terkabul lu kan enggak sepanjang hari lu aja sedih aja gundang aja pakai segala Allah kenapa dia nggak dikabulin kenapa bapak Gatot semuanya karena dari bangun tidur sampai tidur isinya ngelul tidak syukur nah coba lu syukur dulu bisa terima kasih ya Allah terima kasih hari ini banyak nyutan yang enggak jadi kita tuh ucap syukurnya pakai perasaan kebaikan kepada Allah kebanyakan tamu-tamu kandang B kenapa nggak terkabulnya begini Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah Ya Allah saya masih punya utang kok begitu doanya nggak boleh begitu Alhamdulillah 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 dokter utang saya lunas utang saya jurnasi nama Allah kenapa jadi Alhamdulillah Alhamdulillah saya masih punya utang tapi tidak boleh kan ucapkan doa ya entah jadi masih punya utang aja ya makanya lo bersyukur bisa dulu besok dari bangun tidur sampai mau tidur bersyukur kalau bersyukur boleh pakai baju kalau nggak bersyukur lu telanjang bulat gitu aja itu aja Alhamdulillah 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 utang saya jurnasi Alhamdulillah 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 utang seluruh nasi itu setelah semuanya semua di sedekai semua yang ada di rumah besok loh buntal-buntal karung paketin mau di sini mau sedekai kok harus anak yatim ya harus anak yatim saya nggak tajib kalau nggak anak yatim karena Nabi Muhammad pada saat ijazah ke Mekah ke Medina itu yang dicari tanahnya anak yatim yang sekarang buat nabawi itu tanah anak yatim saya nggak setuju orang miskin saya nggak setuju du'afak saya setuju anak yatim karena ayat begini siapa yang mensyukuri siapa yang memuliakan siapa yang menyatuhi anak yatim nanti disurga akan berdampingan dengan aku seperti jari terujuk jari-jari nggak ada ayatnya gini siapa yang memuliakan ibu yatim nanti disurga akan berdampingan dengan aku seperti jari jari-jari terjunjuk dan gak ada kata-kata ibu yatim anak yatim kalau ibu yatim bonus apa yang bisa sedekain kalau dulu sekarang apa ya sekarang kalau Pak Haji supaya saya jari-jari terjunjukkan ditakibadeng kolektor ya mana yang bisa persendaiin ke Allah apa iyalah apa dulu lo balik dulu kekam kemana ke Banjarmasin kemana ke Kalimantan lu sedekain semua paketin kirim itu apa yang bisa sekarang kalau lu nggak ada yang disedekain ya gua nggak bisa bantu itu karena yang bisa nolong kita tuh sedekain bukan yang nolong perbankan bukan yang nolong venture bukan yang nolong ipar sepupu sedekain itu aku mau utangnya lu iyalah apa yang lu punya sedekain lu punya apa yang milik lu aja apa walaupun 0,1% atau milik lu apa mobil-mobil apapunnya Mercy Mercy masih kecil tapi masih punya lu kan ya udah sedekain aja gua punya bebek berapa bebek yang ada di detikkan belakang ada 12-12 sedekain yang bisa disedekain itu suami istri-istri-istri anak bon tagihan utang habisya kebanyakan kebanyakan semua bajunya karena buat apa juga orang nggak kepake juga sekarang kalau kita besok tagihan yang cair kenapa nggak kita beli baju baru di penuh Inakna kenapa nggak kita beli baju baru di pelasa Indonesia orang cair ke semuanya naik baju yang sekarang di lemari kosongin yang lempel di badan aja kayak Sampai Gatot baju jenisnya lah yang disisai karena dibuat jenis selebihnya bersedekain semua kalau kalau bisa lemari-lembari bersedekain sedekain semua bos ya nggak bisa jenis muka termasuk alat lamina suami diguntal saya kebagian apa-apa nih ya ntar dibuat inginkan kasih dan ceker saya kebagian apa pokoknya pesan saya apa yang ada kita punya sedekain karena gini contoh ya kita bawa ayam ya dikejar-kejar sama herder itu akhirnya kita digigit pantatnya sama herder kalau kita digigit jatuh udah kitanya dimakan sama herder cekek apa ayamnya juga 100 potong udahlah lepaskan aja ayamnya 25 ekor nah tuh herder makan kan lama 25 ekor kita lari sejauh-jauhnya ini enggak tetep kita mau pertahankan itu harta kita nih yang tinggal selesainya digigit lo sama riba digigit lo sama utang lepasin kasih makan di riba berapa aset sekarang taruh tinggal 100 kasih aja riba 25 persen utang kasih 25 persen riba utang dekolektor kasih 25 persen yang 75 lupa kabur ini tetap kita udah drop masih nggak mau disedekain lagi gua bilang makan udah saya serahkan dibagi ke bank tapi bang tetap tidak mau ngambil dia berpikir sedekain semua saya setuju nih kalau temen-temen kalau sedekah maksa sedekah maksa terus di saat rumah belum disita rumah belum dilelang rumah belum dieksekusi kita sedekah dan sedekah maksa tapi kalau rumah udah dilelang rumah udah disita sama bang rumah udah mau di iya ini saya ngomong kalau rumah udah disita udah dilelang isinya disediakan namanya sedekah terpaksa itu enggak bagus yang bagus sedekah dipaksa nah lepas aja semuanya di nolin semua job bangku kan yang gak disini bingung bingung aja encel-encel pintu iya diusuk sedekain semuanya isi rumah semua sedekain daripada rumah disita isi rumahnya disedekain kita belum pernah nyampe ke situ ya bangin nggak mau katakan tadi ya udah sedekain semuanya isi rumahnya itu isi rumahnya sedekain semua kosongin di lalu-lalu deket Oke lagi Alhamdulillah Kalimantan pasti kan muka lo buka lunak Alhamdulillah siapa lagi itu tadi yang 18 sifat yang gak disukain malu adakah itu nggak boleh benda nggak boleh gelisah nggak boleh murung nggak boleh sedih nggak boleh ngeluh gimana nggak boleh jengkelan mancing jengkel kepancing jengkel bawel cerewet cemberut mikir komen dendam semburu jutek ketu-sutuk yang mana yang masih ada sama ibu dari 18 kalau masih ada ya nggak bisa dong kalau sampai saya bilang bisa gue ditapukin sama Allah kok baru-baru punya pasien ribuan aja lu belakang tuh nggak bisa jadi bu bantu saya yang nggak disukain sama Allah sifatnya nggak boleh ada Oh enggak di sini nggak butuh sedekah kan ayatnya gini bu bahasanya nih kalau hajatnya ekstrim yakini harus ekstrim kalau di kepolisian itu harus memenuhi dua alat bukti nah ibu milih yakini ekstrim sama ibadahnya ekstrim atau ibu mau yakinnya ekstrim sedekannya ekstrim mau yang mana pilih saya mau ya sama ibadah ekstrim pagi ya udah sedekannya nggak usah ya kan syaratnya kalau ibu asetnya kamu kejual ibu yakinnya ekstrim nggak ekstrim satu lagi ibadahnya ekstrim atau milih yang sedekannya ekstrim seri ibadahnya ekstrim ya udah sedekah nggak berarti ibu yakin ekstrim ibadahnya ekstrim baru-baru itu aset di sini itu nomor satu keyakinan dulu orang ada gini apa iya bisa punya penghasilan sebulan satu miliar tanpa kejauhan pasien saja ada 50 50 miliar dibayar di muka karena dia jualin pombet tanpa lu yang sesat tahu bukan keriting itu ada nggak kalau tadi kan ada-ada itu kan utang lunas nggak bayar bayar dari mana orang rumahnya disewa sama tekomsel taruh tekomsel sewa setahun 100 juta ya ilmu kan lama pencerahan nggak pernah bahwa datangin testimoni nggak pernah datangin tamu-tamu yang terkabul baru nyicil enggak apa dibayar enggak kalau dia bisa itu pasti bisa tapi yang bikin ibu lembut ibu pengen buru-buru tuh punya penghasilan atau proses bos nah ibu protes betul iya coba ibu proses gitu loh bahwa ini pasti tapi proses buktinya apa sih kalau proses anak baru lahir aja nggak bisa lari bos berangkang jatuh-jatuh berdiri rambatan ntar kali ini udah bisa tinggal nulain ke anak-anaknya ya ikuti ilmu kandung be aja ya kamu habis kuliah udah nggak usah kerja ya ini mamah duduk manis aja dapat komisi jualin pombensin 50 miliar komisi Mama berarti kan dimana-mana orang normal kan sebulan sepilihan ini maulah digeprokkan sepuluh 50 bulan di muka kalau umur 2040 sampai umur 90 tahun lebih bayar asli apalagi pake centok kemarin dos orang lumpuh dari majaleka bisa lakjahal yang rokin anaknya kan apa saya pegang enggak apa saya sentuh enggak apa sejapin enggak apa saya doain Allahumman enggak ada kerjaan waktunya makan sopok kali kok kali itu somen menunggu itu kenal enggak kan orang kadang itu kan biasa lah datang didoain biar ada mujijat bohong semualah bohong jadi yang bener adalah ke Allah aja langsung kecuali ibu nggak ngeliat pasien itu atau ibu tanya EDF ibu saudaranya Pak Haji tadi seru Pak Haji seluruh ini ah boro-boro kenal kagak dia kalau misalnya ngasih kekrupuk kalau satu kebanyakan apa mas kenapa kenapa digadiin kemana penggadian enak masih nyanyi berapa dua ratus gerak tiga deh dua ratus di tak terus pertanyaannya ya udah biarin mau nyibu gimana enggak bisa udah aja biarin udah biarin kenapa digadiin gila lu gadein harusnya disedekain gua itu juga digadiin sedekain kalau kita digadiin kita jadi Tuhan kecil udah sedekain niatin saya sedekain iya ini punya apa yang dicintain sekarang kecuali nggak boleh sedekain anak enggak boleh ada bond untang bond penggadian aja simbolan bohong sini-sini kamu mahal sini nih anak cucu-cucu anak yang cucu kan udah dikasih tahu ilmunya kalau dia nggak mau belajar emang itu bawaan dari emak lu emaknya ibunya juga dulu waktu kecil juga susah suruh belajar kan nurunin ke DJ lu susah nggak mau belajar aja kecil gua tabungin lomba iya dia susah nah sekarang kalau dia males belajar pakai ilmu selakangan jadi ini lagi duduk-duduk nih di rumah nih ambil selakangan ibu jangan terlalu panjang erok dasar selakain ke mukanya dia mau belajar rajin menurut sama mama pinter prestasi gitu selakangan lu kalau lagi jauh namanya di suhu gitu mana selakangan lu coba tapi nggak boleh pakai jalanan jeans musik pakai daster di rumah pas nggak pakai sangat dalam nggak apa-apa cebok dulu bersih setelah di suhu kalau dia lagi ngapain lagi nonton TV rajin menurut kalau dia nggak mau ya pasti tidur sekarang mau diapain coba kalau dia males belajar body Rukiah orang-orang males belajar di Rukiah keluarnya tempe bacem nggak mungkin lah udah aja di suhu bahasa jawab kamu orang orang-orang jauh itu ada ilmu selok benar nih itunya ya bisa-bisa ini sinus penyebabnya karena mamahnya dulu suka bikin keselakinya gitu betul lalu iya 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 jadi kamu sakit tuh karena mama anak kamu tuh suka bikin jengkel papa kamu dulu waktu kamu masih belum lahir itu juga yang bener loh Alhamdulillah iya orang kadang sinus dioperasi nggak usah ya kan baru ketemu saya sekarang kalau mau yang manjur ya di bekas warteg kan udah berkali-kali pakai tuh eh ma mbak sejual saya beli ya centongnya ya beli aja taris ini centong baru bisa lebih dulu duluan lu bawah nggak malaki lu dari ada konten baru coba nah iya iya Alhamdulillah gemaruh tiap hari begitu ketawa di Kalimantan bukan sedih itu karena kalau kita gembira auranya positif tapi kalau kita nggak gembira nggak bisa tapi duit yang baru masuk bisa kalian di luar kau ditagi kau di nggak bayar ngeri penyakitnya jadi pindah-pindah kita repot lagi berarti muka lemah kipu dulu hehehe udah nggak usah nggak usah saya tadi setuju berapa ada jaminannya nggak kenapa kamu kasih dia nggak ada jaminan gimana ceritanya cerita dulu saya contohnya iya contohnya gimana apa tuh kerja sama usaha ya udah kayaknya gitu terus saya kasih moda sekarang orangnya juga bukan satu orang panci ada yang ada yang ada yang lagi ada yang lebih gila ada yang janji-janji bisa gak jangan kesel sama si bangsat-bangsat itu nanti duit lu balik itu aja terus tinggal apa yang lu bisa sedekahin gua nggak tahu barang gua yang di penggadean gua sedekahin Pak Haji boleh ibu bilang buai nanti buai yang melulusin di penggadean ditebus semuanya sama buai nah emasnya yang ada di penggadean nggak boleh balik ke rumah sedekahin karena kreatif itu kalau ibu berananya iya masukkan diri emas digadain 200 juta bisa jadi masukkan 200 juta di penggadean kalau ditebuskan 300 juta eh 200 juta lu bilang mau buai buai saya mau sedekahin masnya di penggadean semuanya berapa yang mesti tebus lokasi dua itu angkanya 200 juta nanti ditebus sama dia 200 juta masih sedekahin ke anak yatim bisa langsung nggak bisa oke daripada lu nggak sedekah barangnya kebawa ke laut mendingan nggak sedekahin nah buai yang sudah nebus tau kan buai nah buai tadi saya di intusin Pak Haji semua emas-emas saya di penggadean tebusin dong bu tadi tebus sama dia berapa nilainya misalkan 200 juta atau 500 juta atau 500 juta ditembus sama dia 500 juta nah emasnya langsung disedekahin ke Allah masih anak yatim itu jadi kerja sama aja sama buai ibu sedekah emasnya di sedekah uangnya daripada diambil penggadean nggak sedekah dong oke jadi ini jangan dipaksa suruh belajarnya anak mahal anak lu iya iya makanya lokasi itu selakangan bisa nggak nggak apa-apa anak pintar pintar nggak ngelawan besok kerja nggak ngelama gitu bisa yang penting masih ada selakangannya setiap hari sampai dia nurut sampai dia nurut kalau dia nurut baru gitu pakai leher pakai tali oke ada lagi ini datang berdua kedua sayang mama-mama ya sayang mama-mama sayang lah kelas baru sekarang kuliah di obinus kemarin cewek adiknya apa kakaknya oh adiknya SMP sayang mama ya iya kamu tau kalau sayang mama bisa punya mobil Eropa sendiri cash karena kamu nggak mau kredit nambah kredit makna oke alhamdulillah waras waras sayang mama ya terkabul yuk yuk alhamdulillah 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 ini tadi pencerahan jawaban dari Bapak Jiris Santo tentang bagaimana mengurasi hutang bagaimana untuk tadi ada anak yang kurang normal dan juga yang pasti yakin tingkat dewa bro percaya yakin Allah pastikan menolong membantu apa yang kita inginkan yaitu mau jika kalian tidak bisa bersedekah ekstrim ibadah ekstrim jika kita tidak bisa ibadah ekstrim sedekah ekstrim dibalik-balik Pak Yaya bro kalian sudah mengikuti kalian juga pasti sudah menyimak dan sudah memahami apa yang dimaksud dari Bapak Jiris Santo praktekkan langsung gasak bro bosku yang penting intinya selalu smile bahagia jangan mikir jangan komen jangan mengeluh dan selalu yakin 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 tingkat dewa Allah pasti membantu menolong kita wecing again tomorrow don't worry be happy and always smile yuk kita sama-sama bersyukur kembali Alhamdulillah 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 serta keromadu anak yatim RDI pimpinan Bapak Jiris Santo pasti-pasti kita akan terkambil tanpa nyecil dan juga tanpa jual aset dan kita akan memiliki aset yang kita inginkan amin amin ya Rabbil Alamin let's go wecing again tomorrow wabillahi tobi wabillahi 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 wabarakatuh wedding go